Intro Prajurit Raden Maaf Raden, apa yang terjadi? Dia terluka oleh golak suci beraksi rumah Tolong bawa dia ke ruang perawatan Baik Raden Jadi burak si rumah yang melakukan Benar Ayanda Prabu Jika golok suci itu terus menerus berada di tangan Akan sangat berbahaya bagi keselamatan Pajajara Benarkah Kanda? Dia harus segera ditangkap? Ya Jika perlu Kanda sendiri akan turun tangan untuk menangkapnya Maaf, Indah Prabu Tugaskan aku Untuk menangkapnya Baiklah, Putra Berhati-hatilah Terima kasih atas nasihatnya Sekarang Aku mohon pamit Tapi, Nah Seharusnya kamu beristirahat dahulu Tidak apa-apa, Buddha Selama para penjahat masih berkeliaran Aku belum Tanam Hati-hati, Nah Sampurasun Rampes, Putraku Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Tidak perlu berterima kasih, Arga Dan Karena aku tidak sanggup berpisah denganmu Aku ada di mana jamu? Kamu ada bersama aku, Arga Dan Siapa orang tadi? Kenapa dia begitu menyimpan dendam kepadamu? Dia adalah masa lalu Dan aku tidak menyangka Dia muncul lagi Karena aku pikir Dia sudah mati jamu Memang ada siapa, Arga Dan? Dulu Dia adalah sahabat dekatku Namanya Kilawi Kita berdua sama-sama penggawa kepercayaan Di Istana Pajajaran Sampai suatu ketika Aku berencana membunuh Ratu Subanglaram Dengan cara menaruhkan racun di makanannya Tetapi rencanaku Ternyata diketahui oleh Nyai Sukenang Istri Kilawi Dan saat itu Aku bingung Dan akhirnya aku terbaksa membunuh Nyai Sukenang Dan Nyi Oma, anaknya Aku harus membuang mayat mereka Sebelum ada yang mengetahuinya Arga Dan Arga Dan Apa kamu melihat anak dan istriku? Anak dan istrimu? Maaf Kilawi Aku tidak melihat siapapun di sini Mungkin karena aku baru saja sampai di tempat ini Kenapa kamu terlihat gugup, Arga Dan? Mungkin karena aku Aku sedang sedikit Sedikitlah lelaki, Lawi Ya Aku butuh istirahat Baiklah kalau begitu Aku pergi dulu Untuk mencari anak dan istriku Silahkan, Lawi Ini aneh Tidak seperti biasanya Anak dan istriku pergi lama sekali Tanpa izin terlebih dahulu kepadaku Jangan-jangan Jangan-jangan Terjadi sesuatu pada mereka Arga Dan Arga Dan Kemana perginya Arga Dan Dia benar-benar mencurigakan Ini kain yang dipakai oleh istriku Apa yang tak terjadi dengannya Arga Dan Arga Dan Arga Dan Arga Dan Arga Dan Arga Dan Apa yang kamu lakukan Kepada anak dan istriku Arga Dan Kenapa kau bunuh mereka Arga Dan Apa salah mereka Arga Dan Karena mereka Terlalu banyak tahu Soal diriku Dan kamu juga harus mati di tanganku Gilau Kamu benar-benar kejam Arga Dan Aku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian ini Tidak akan pernah Arga Dan Tidak akan pernah Tidak akan pernah Arga Dan Sekarang Tidak ada seorangpun Yang dapat membongkar gedokku Di istana pajajaran Begitulah ceritanya Dan ternyata Gilaui masih hidup Dan dia berhasil menambah kekuatan Dan saat ini Dia menuntut balas padaku Atas kematian anak dan istrinya Kalau begitu Kita harus lebih berhati-hati Arga Dan Karena musuh kita Semakin bertambah Benar Jangli Dan aku rasa Kita tidak aman Di tempat ini Kita harus pergi Jangli Ayo Arga Dan Jangan lupa Aku menguasai ajaran papamu Aku sekarang Jangan lupa Hebat Aku harus Memuji Nyeri Aku membalaskan Dari Kamu Bagaimana silih wangi Dan aneh-aneh Aneh-aneh Aneh-aneh